untuk video besok saya mau jalan-jalan ke rumah bapak terus mau tur kebun rumah bapak ini sebenarnya buahnya banyak sekali teman-teman bisa dilihat dan gampang banget buat metiknya ternyata rambutannya masih hijau-hijau ya teman-teman jadi belum bisa dipanen diputer ini udah matang pohon tinggal tunggu beberapa hari sebenarnya cuman ini bocah mau langsung dipanen pegang lumayan dapet papaya organik ini satu lagi kalau dirujak enak wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga saya di bandung teman-teman alhamdulillah udah nyampe rumah bapak ini nyampe rumah bapak anak-anak kepengen langsung lihat kelinci dan kelinci dan kelincinya punya bapak lagi beranak ini dari dua kelinci menjadi delapan kelinci ya teman-teman terus si kelinci ini sudah beranak lagi loh teman-teman ini kotak yang ini ini saya ajung di dalamnya ada anak kelinci ini induk kelinci ini kelinci lahap amat nah ini anak kelinci yang berwarna hitam nah teman-teman sesuai apa yang saya katakan di video kemarin jadi hari ini saya mau tur kebunnya punya bapak kita keliling-keliling terus kita cari apa yang bisa dipanen disini nah sebelum saya atur untuk teman-teman yang belum subscribe yang baru mampil di channel ini di subscribe dulu ya di pencet tombol merahnya tuh teman-teman kelihatan yang ini bapaknya yang itu anak-anaknya pada ngumpet cucu ya teman-teman ini induknya nih ini padahal gak ada yang warna hitam kenapa jadi bisa keluar warna hitam ya terus gak ada yang warna yang pas itu itu yang bapaknya itu warna hitam enggak lo gantung-gantung bapaknya gak warna hitam ya digantikan ke situ enggak atau hidupnya gak ada yang warna hitam tapi anaknya warna hitam apa Drek ayo keluar ayo ayo udah kangkung gak ganteng yuk orang mencari kangkung mahal malaka tuh nah teman-teman ini di belakangnya rumahnya bapak kita lihat ada tanaman apa aja ini singkong ini mangga tapi mangganya belum berbuah terus ini ada pohon sirsa ini ada pohon sawo walanda atau sawo alka alkasih alkesih apalah itu pokoknya ini sawo bilangnya orang sini sawo cam poleh nah kita cari apa ada yang mateng yang bisa dipanen ini sebenarnya buahnya banyak sekali teman-teman bisa dilihat dan gampang banget buat metiknya tuh masih banyak di atas sebelah sini nih itu ada yang mateng kayaknya tapi harus pakai gantar nih teman-teman tuh banyak sekali kita cari yang mateng nanti saya mau ambil gantar dulu nah kalau ini pohon rambutan waktu sebulan kemarin kesini ada rambutannya tapi masih kecil-kecil kita coba lihat aja ke atas apa ada rambutannya apa enggak ya langsung saja kita ke atas kita lihat kalau ada rambutannya kita panen rumahnya yang bapak dipinyat jalan jadi harap maklum ya teman-teman kalau berisik nah ini pohon rambutannya ternyata rambutannya masih hijau-hijau ya teman-teman jadi belum bisa dipanen kirain pas datang kesini rambutannya udah bisa dipanen ternyata belum ya masih hijau ini kalau dipanen gampang sekali tinggal ditarik kelihatan ya teman-teman masih hijau kita keliling lagi kita lihat kebun bapak yang ada di samping rumah kita jalan lagi kesini kita kebawah turun ini ada pohon nangka ini pohon nangkanya rontok buahnya padahal baru buah pertama tapi rontok teman-teman padahal kemarin banyak waktu kesini si buah nangka yang kecil-kecilnya ini cuma rontok pohon jeruk pohon jeruk yang berbunga daun kol ini pohon jeruk nih teman-teman tapi belum ada buahnya kita lihat lagi kesini ini ada tomat ini ada buahan tomatnya deh sebuah tomat deh ngapain deh cemong kita kesini ini pohon mangga tapi masih kecil belum berbuah ini pohon alpukat ini sebenarnya baru nanam sekitar 2 tahun ya teman-teman jadi si pohonnya baru belajar berbuah ini tanaman alpukat ini banyak ulat nah ini nih teman-teman ini jambu air jambu air yang gak pernah keurus lihat banyak digigit ulat ini harusnya sudah berbuah cuman belum di pruning kalau di pruning kayaknya di musim kemarau yang akan datang mungkin ini bisa berbuah ya teman-teman tinggal dikasih pupuk pembuahan yang ini tanaman sawo tanaman sawonya masih kecil kita lihat lagi ini tanaman anggur tanaman anggur yang gak pernah berbuah ini bibitnya ngambil dari kebun atap rumah saya cuman kalau disini anggurnya gak mau berbuah karena mungkin faktor tanah terus di tempat sekeliling anggurnya banyak tanaman lain jadi si anggurnya gak mau berbuah ya teman-teman kita lanjut lagi kesini tanaman singkong ini waktu itu waktu sebulan kebelakang waktu ngambil singkong nih ini udah tumbuh ya singkongnya nih ini ada pepaya jepang sama yang kayak di kebun atap rumah yang waktu itu saya pindahin lagi ya tanamannya terus disini ada ini apa ya teman-teman oh ini tanaman laja ini kita coba ya nanti barangkali ada yang kecilnya nanti mau coba dipindahin kalau bisa itu juga ya teman-teman soalnya kalau untuk menanam laja itu agak sedikit susah tapi belum ada tunasnya ya teman-teman harus ditunggu dulu tunasnya keluar baru bisa kalau yang enggak tahu laja laja itu lengkoas ya kalau gak salah nah ini teman-teman payasak petiknya ini teman-teman nulis sudah kuning matang dipon sama mama petik udah jangan dipetik sekarang besok aja ini ada tiga nih yang matang besok lah jangan besok aja sayang besok kata kakek besok matang pohon matang pohon enggak bisa diomong ini ini teman-teman diputera iya ini udah matang pohon tinggal tunggu beberapa hari sebenarnya cuman ini bocah mau langsung dipanen nih pegang puteram lumayan dapat papaya organik ini satu lagi nih sini lihatin dulu dapat berapa itu tiga alhamdulillah itu bukanya bukan gitu bukanya mana ujungnya dulu pantatnya dulu ini sedikit aja ini sedikit nah kalau enggak langsung lihat iya udah sama mama nih pegangan dijoin wow baru setengah matangnya kalau dirujak enak mau nyobain ngupas bisa bisa apa yang tadi dipetik langsung lipokon yang matang lipokon ini baru setengah matang mau cobain rasanya padahal tinggal ditunggu sehari lagi cuman tadi malah dipetik karena bocahnya enggak sabaran ya karena nah udah enggak enggak penin ini supaya kita coba ini cobain dulu rasanya manis apa enggak ayo cobain enggak teras ya langkut tanggung buang teras ya buat dirujak jangan enggak enggak cerita di rumah di rumah di rumah dia awas tepulian ini doa al-roba saya konek teman-teman teman-teman sebenarnya masih ada kebun yang di atas tapi harus ke atas susah naiknya disana banyak pohon singkong sama pohon pisang tapi karena sekarang udah siang kalau ke kebun juga panas jadi kita sambung besok aja teman-teman teman-teman ikutin terus besok mau ngapain pokoknya masih di tempatnya Bapak jangan lupa sampai jumpa di video besok ya teman-teman dah jangan lupa di subscribe